Intro Halo teman edukatif sekalian, ketemu lagi dengan dosen milenial Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel dosen milenial dengan cara subscribe Dan semoga kedepannya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang menarik dan informatif kepada teman-teman sekalian Kali ini saya akan share kepada kalian informasi yang sangat penting, yaitu informasi tentang pembelajaran online atau online learning Kalian pernah nggak kepikiran bagaimana negara-negara lain mengadakan pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19 ini? Berikut adalah informasi yang saya kumpulkan dari berbagai webinar yang telah saya ikuti selama kurang lebih 2 bulan ini Saya juga sertakan linknya di bawah kolom deskripsi bagi teman-teman sekalian yang ingin melihat atau ingin mengikuti versi fullnya Let's check it out Sampai kapan kah pembelajaran online ini akan dilaksanakan di Indonesia? Tidak ada yang tahu Bisa September, Oktober, bahkan sampai akhir tahun Yang paling pusing selama WFH ini adalah para guru dan dosen Mereka harus mempersiapkan materi yang bisa dipahami anak didik mereka dengan menggunakan online learning yang paling efektif Supaya informasi itu bisa sampai kepada anak didiknya Bagaimana dengan negara lain? Apakah yang mereka lakukan? Dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Sehingga saat ini seluruh dunia terimbas oleh COVID-19 Sehingga aktivitas kita 90% dilakukan dari rumah dan everything is online Lalu bagaimana dengan online learning? Online learning mencakup hal yang berikut ini Informasi ini saya kumpulkan dari webinar yang memang bertujuan untuk sharing tentang situasi online learning di negara mereka For your information, webinar ini singkatan dari kata web ditambah seminar menjadi webinar Atau sama artinya dengan seminar online Mereka adalah para profesor dan pembicara dalam webinar tersebut yang berasal dari berbagai negara Hampir semua dari mereka mengakui bahwa ada perubahan yang dialami oleh para dosen dan mahasiswa di kampus mereka Mereka bahkan menyarankan untuk mengajar menggunakan platform digital yang dikuasai oleh dosen dan mahasiswa mereka Sebuah kelas online, dosen, mahasiswa dan institusi harus bekerja sama Ketiga elemen ini memiliki peran yang sama pentingnya Tapi bagi guru atau dosen, ada tugas yang lebih banyak untuk dilakukan Mulai dari membagi kelompok, memperbaharui lesson plan, hingga menyediakan bahan ajar yang bisa dijangkau oleh semua peserta didiknya Dari beberapa negara, saya memilih tiga negara yang sedang sukses menjalankan online learningnya Ada yang tahu ini negara apa? Yap, betul sekali Taiwan Prof. Lin mengajar di National Tsinghua University Mereka memaksimalkan e-learning kampus untuk memberikan bahan ajar, melakukan eksperimen dengan panduan profesornya, bahkan melakukan live broadcast kelas Kelas live broadcast ini dilakukan jika jumlah mahasiswanya lebih dari 40 orang atau jika ada mahasiswanya yang tinggal di asrama karena isolasi mandiri Selama saya studi S2 di Taiwan, saya sudah menikmati e-learning kampus yang canggih Bahkan pernah mengoperasikannya sendiri karena saya pernah menjadi teaching assistant profesor saya Bagi teman-teman edukatif yang ingin mendengar cerita saya tentang kulah di Taiwan, jangan lupa komen ya Negara kedua adalah Yes, Australia Dr. Megan, pembicara dalam webinar ini Mengajar di University of Melbourne Mereka menggabungkan dua metode pembelajaran online di kelas mereka Aktivitas melalui synchronously Yaitu aktivitas yang dosen dan mahasiswanya duduk bersama-sama di depan komputer untuk berdiskusi Memeniksa materi hingga kuliah singkat Sedangkan aktivitas melalui asynchronously Dosennya akan merekam materi baik secara audio maupun video Yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dipelajari kapan saja serta di mana saja untuk didiskusikan bersama-sama Nah, negara ketiga yang akan saya bahas tidak jauh berbeda dengan negara sebelumnya Dr. Nadine yang mengajar di University of Gloucestershire, UK Membagikan bahwa mereka menggunakan Moodle sebagai virtual learning environment Moodle adalah e-learning system yang sudah dilengkapi bahan ajar dari masing-masing dosen Bahkan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa yang bisa didownload kapan saja Mereka juga melakukan recording untuk tutorial dan instruksi Dan melakukan kuliah virtual sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Sangat mirip dengan University of Melbourne Dalam webinar yang saya ikuti, mereka juga membahas tools, software, maupun platform yang mereka gunakan dalam online learning mereka Saya sangat familiar dengan salah satu tools, yaitu Wizik Karena sudah pernah menggunakannya ketika saya studi di Taiwan Saya menggunakan Wizik untuk mengajar teman-teman buruh migran Indonesia Dan untuk melaksanakan webinar, mereka juga menggunakan tools yang sangat familiar Seperti Zoom dan Google Meet Untuk asesmennya, mereka menggunakan strategi dan alat yang berbeda-beda Mulai dari tools yang berbayar sampai yang gratis Dan strategi yang rumit sampai mudah sekali untuk dilakukan di mana dan kapan saja Untuk tools asesmennya, saya tidak pernah mengetahui atau menggunakannya Tetapi untuk strategi, saya mengenal beberapa strategi Bahkan mengimplementasikannya di dalam pengajaran saya Intinya, mereka mengharapkan kita memanfaatkan sumber daya apa saja yang kita miliki Supaya kita bisa mengajar dengan maksimal Mulai dari hal kecil dan dimulai dari sekarang Saya juga mengambil beberapa langkah kecil Mulai dari memaksimalkan platform yang kami gunakan, yaitu Google Classroom Menyediakan bahan ajar yang accessible Memberikan asesmen sesuai dengan kompetensi Dan rajin memberikan feedback kepada setiap mahasiswa Bahkan membuat video di Youtube Supaya mahasiswa saya punya gambaran Untuk membuat video tentang keterampilan mengajar Yang akan menjadi tugas mereka di mid semester ini Di akhir webinar, salah satu pembicara mengatakan hal yang sangat heartwarming kepada kami semua Yaitu bahwa kita semua sedang mengalami pandemi ini Jadi, jangan pernah merasa sendiri dan mari kita jaga diri bersama-sama Itu dia informasi yang telah saya share kepada teman-teman edukatif kalian Semoga informasinya bermanfaat Dan membantu teman-teman dalam mempersiapkan pembelajaran online di rumah Jangan pernah menyerah Dan mari kita berikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa yang sedang kita didik Dan semoga kita terus berusaha dan semangat memajukan pendidikan di Indonesia Sampai bertemu kembali di konten dan informasi selanjutnya So, bye-bye 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 Bye-bye